Halo guys, gue Cora. Oke, akhirnya OneShuman versi mobile udah bisa kita download nih guys. Cara downloadnya kalian tinggal ke OneShuman.game aja. Di sini kalian tinggal pilih yang mobile technical test. Nah, di sini abis itu kalian pilih regionnya ya guys ya. Kalian bisa pilih Eropa atau Amerika. Di sini gue bakal pilih Eropa. Lalu di sini kalian pilih Android guys ya. Nah, di sini kita akan mendownload aplikasi sebesar 1,53 GB. Nanti setelah itu di dalamnya ada download lagi guys ya. Untuk update dalamnya itu sekitar 3,7 GB. Nah, abis itu kita bisa langsung mainin gamenya guys ya. Di sini kita bisa langsung pilih server. Lalu kustomisasi karakter. Nah, di sini juga kalian bisa custom bodinya guys. Oke, di sini grafiknya masih grafik bawaan. Ini kayaknya di low aja ya. Nanti kita akan cek kelancarannya di very high ya guys ya. Nah, ini untuk tampilan ngebug kayak gini akibat kita belum download full size guys ya. Di sini masih ada download tambahan. Nanti untuk download tambahannya sekitar 12 GB itu download map aja guys ya. Dan juga untuk resource lainnya. Nah, di sini untuk grafik bawaannya lancar banget ya. Di sini gue langsung aja kita ubah ke very high. Oke, di sini lancar-lancar aja guys ya. Masih lancar-lancar aja. Kita akan lihat juga nanti pas udah di luar. Apakah masih lancar atau akan nge-lag. Oke, sekarang gue udah ada di luar nih guys. Nah, ini dia tampilan grafik very high di versi mobile. Nah, di sini untuk versi mobile ya. Sayangnya untuk airnya itu kurang bagus ya. Di sini gak ada animasinya. Kalau di versi PC kan ada animasi airnya kalau kita jalan ya. Dan di sini lumayan lancar walaupun ada sedikit frame ya. Ada drop FPS sedikit. Tapi gak terlalu berpengaruh. Dan di sini untuk grafik customnya ya. Cuman gini aja sih guys ya. Kurang lengkap. Belum ada settingan anti-aliasing. Ataupun settingan untuk detailnya. Tapi untuk Snapdragon 870. Udah kita pastikan ya. Ini lancar-lancar aja ya guys ya. Di very high aja masih bisa. Tapi ada kabar kurang baiknya ya. Untuk pengguna Helio G99 atau G95 kebawahnya. Untuk dites kali ini itu belum bisa. Dia bakal kena lock gitu ya. Jadi gue sarankan jangan download ya. Nantinya malah buang-buang kuota. Tapi kalau kalian penasaran. Kalau kalian gak percaya. Silahkan dicoba aja. Ya beginilah guys ya. Untuk One Human Mobile. Grafik very high di mobile mirip dengan grafik low di PC. Tapi emang rasanya masih mirip PC sih ya grafiknya. Yaudah langsung aja. Yang di pesenya mampu buat mainin ini. Langsung aja di download. Soalnya ini terbatas ya. Kalau misalkan kalian download di tanggal 20 ini. Seharusnya gak usah pake kode. Kalau besok kita gak tau ya. Soalnya test One Human itu biasanya kayak gitu. Di hari pertama gak usah pake kode. Di hari kedua itu kita harus pake kode. Oke karena gue belum download full size-nya. Disini gue gak bisa lanjut ke misi selanjutnya ya. Jadi mungkin videonya sampai disini aja. Oke makasih yang udah nonton. Gue Kora. Bye dadah.